Selamat pagi, selamat datang di ibadah pembukaan semester ganjil Universitas Kristen Dutawacana 14 September 2020 dengan tema Pikiran yang taat, giat belajar hal baru. Jemaat sekalian sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Sebagai mana Yesus mengenal umatnya, demikian pula kita umatnya harusnya mengenal dia. PKJ 281, baiknya yang pertama sampai yang ketiga, tiap orang harus tahu. Tidak orang harus tahu, tidak orang harus tahu, tidak orang harus tahu. Siapa Yesus? Tidak orang harus tahu, tidak orang harus tahu, tidak orang harus tahu. Tidak orang harus tahu, tidak orang harus tahu. Tidak orang harus tahu, tidak orang harus tahu. selamat menikmati 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 Yesus sang sabda dialah yang selalu hidup di hati kita PKJ 198 baiknya yang pertama hingga baiknya yang ketiga di hatiku ya Yesus selamat menikmati di hatiku ya Yesus Tuhan bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bersama Tuhan sucikan selamat menikmati di hati selamat menikmati selamat menikmati Tuhan selamat menikmati 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 Giat belajar untuk hal-hal yang baru Saudara-saudara ini menjadi sebuah rangkaian Di dalam kita memulai semester yang baru Dan kita akan berbicara tentang nilai-nilai keduta wacanaan Dan salah satu nilai yang menurut saya adalah nilai dasar Yang menaungi hampir keseluruhan dari nilai-nilai lain yang ada Adalah ketaatan kepada Allah Obedience to God Saudara-saudara saya tahu, saya dengar beberapa kali bahwa Obedience ini seringkali lalu diplesetkan menjadi ketaatan kepada atasan Dan kemudian ditambahi oleh bumbu-bumbu Bahwa kalau taat pada atasan kita harus taat pada atasan Kita tidak boleh kritik, kita tidak boleh mencoba untuk melakukan sesuatu yang Apa ya, yang kritis Saya rasa itu bukan yang dimaksud Kalau kita kembali kepada nilai yang memang betul-betul kita hendak bicarakan dan maksudkan Yaitu soal ketaatan kepada Allah Nah pertanyaannya, saudara-saudara adalah Bagaimana ketaatan kepada Allah ini kemudian kita kaitkan Dengan persoalan pikiran Pada persoalan tentang bagaimana kita kemudian menjadi orang-orang yang giat untuk belajar Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Saya rasa saya mau mengajak kita bersama-sama untuk mengingat pada apa yang sangat kita kenal dalam kitab Amsal Saya ingin mengajak saudara untuk menengok sebentar Di dalam ayatnya yang ke-10 memang kita tidak baca Tapi saya yakin saudara mengenali ini Ketika Amsal menulis permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Orang yang takut pada Tuhan adalah orang-orang yang menghidupi hikmat Orang yang memiliki kebijaksanaan dan kebajikan Demikian juga sebaliknya Orang yang menghidupi kebajikan dan kebijaksanaan Adalah orang-orang yang juga bisa dilihat sebagai orang-orang yang berupaya Untuk menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan Nah saudara-saudara dengan demikian maka kita bisa menangkap dengan baik Bahwa tema kita yang berbicara mengenai nilai keutamaan di dalam duta wacana Yaitu ketaatan kepada Tuhan Erat hubungannya dengan bagaimana kita mencoba untuk berhikmat Dan berhikmat itu berkaitan erat dengan belajar Berkaitan erat dengan berupaya untuk mengetahui sesuatu secara mendalam Mengolah di dalam pikiran dan rasa Serta hatinya Kemudian menjadi orang yang sungguh-sungguh bekerja dan serius Nah saudara-saudara di dalam konteks itulah kita mau berbicara tentang Amsal 9 Ayat 7 sampai dengan 9 Saudara-saudara Amsal 9 ini Ayat 7 sampai dengan 9 Bukan berarti kita tidak boleh bergaul ya dengan orang-orang tertentu Jadi jangan salah paham Ini bukan persoalan etis Tetapi apa yang dikatakan di dalam Amsal 9 ayat 7 sampai 9 adalah soal Apakah kita mau menjadi orang yang mendapatkan sesuatu yang baik Supaya dia semakin berhikmat Atau dia menjadi orang yang lalu malah terjebak di dalam situasi yang tidak membantu dia Menjadi orang yang lebih berhikmat Apakah kita mau menjadi orang yang lebih serius belajar Supaya dia memiliki pengetahuan untuk mengolah hidup dan rasanya Supaya dia menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Atau dia menjadi orang yang justru ada di dalam situasi yang membuat dia tidak belajar lebih banyak Itu yang dimaksud dalam ayat 7 sampai 8 Jadi jangan mengecam orang yang pencemo Karena hanya engkau akan hanya dibenci Mengecam orang bijak Akhirnya kamu Mengecam orang yang tidak baik Akhirnya dia mendapatkan yang tidak baik Mengecam orang fasik akhirnya mendapatkan celah Tetapi sebaiknya dalam ayat 9 Berbicara lah kepada orang bijak dan orang benar Karena engkau akan mendapatkan pengetahuan Jadi saudara-saudara ini adalah keseriusan kita Untuk berupaya menambah diri kita Mengelola diri kita Belajar lebih banyak Supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan dan hikmat yang tepat Dan kemudian memperlihatkan keseriusan untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita akan memulai semester yang baru pada saat ini Ini adalah semester yang barangkali melanjutkan semester yang lalu Bukan ada di dalam kondisi yang mudah Ada sebuah situasi yang sangat-sangat serius Dan sangat-sangat khusus Dan kita ada di dalam upaya untuk mengatasi dan melewati situasi itu Saudara-saudara Tapi saya ingin mengajak kita semua sadar bersama-sama Bahwa apakah ini semua akan menghentikan kita dari proses belajar Entah itu kita mahasiswa Entah itu kita adalah dosen Apakah ini kita adalah staff Rasanya kita tahu betul tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk belajar Ini persoalan adalah apakah kita mau untuk belajar Kita mau menggali hikmat Kita mau menggali pengetahuan Saudara-saudara kita bisa tahu bahwa dengan internet kita bisa belajar banyak hal Ada berjuta-juta seminar Ada begitu banyak kuliah Ada begitu banyak kursus Anak saya di rumah dalam waktu dua bulan mengikuti empat kursus kursera Yang gratis bahkan Kalau ada kemauan akan ada banyak sekali sumber untuk kita belajar Tapi persoalannya adalah Apakah kita memiliki kesungguhan untuk menggali Dan menggunakan kesempatan itu untuk belajar dan berhikmat Apakah kita mempunyai kesungguhan untuk tidak menjebakkan diri Pada pergaulan yang mungkin toksik Yang membuat kita tidak belajar banyak Yang membuat kita justru malah tidak berkembang Apalagi membuat kita tidak berhikmat Karena kita hanya meributkan persoalan-persoalan yang tidak perlu Bapak, Ibu, Saudara-saudara Rekan-rekan, Civitas Akademika Seluruh yang ada di Duta Wacana ini Saya mau mengajak kita memasuki semester yang baru Dengan semangat bahwa kita akan menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan Dengan menggunakan kesempatan sebaik mungkin Belajar dan menggali sesuatu bagi hidup kita Supaya kita semakin memiliki hikmat Tuhan memberkati, Saudara-saudara Amin Saudara-saudara, dikasili Tuhan Mari kita bersama-sama menutup Seluruh ibadah kita dalam doa Dan kemudian kita menerima berkat dari Tuhan Ya Tuhan Allah yang baik sumber hikmat Kami berdoa sebagai Civitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana Sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai peneliti Sebagai orang-orang yang bekerja Untuk mendukung proses perjalanan dan pelayanan akademis di Universitas ini Tuhan kami memohon agar kami semua ditolong dan dilengkapi oleh Tuhan Kami hendak memulai semester yang baru ini Meskipun kami tahu bahwa pandemi ini belum lewat Dan kami masih harus melakukan banyak protokol Dan banyak kebijakan-kebijakan Tapi kami ingin menjalani semester ini dengan baik Di dalam kesungguhan dan ketaatan kami kepada Tuhan Kami memohon hikmatmu Supaya di dalam ketaatan ini kami sungguh-sungguh menunjukkannya Melalui keseriusan dan kesediaan kami untuk terus belajar lebih banyak Dan terus menerus menggali apa yang diperlukan bagi hidup kami Dan pada akhirnya kami boleh menggunakan itu untuk mengolahnya Menjadi kebajikan dan kebijakan Menjadi tindakan-tindakan yang berguna Kami tidak membiarkan diri kami ada di dalam situasi Dimana kami justru tidak belajar banyak Dimana kami justru tidak menunjukkan kebajikan Dimana kami justru tidak menunjukkan ketaatan kami kepada Tuhan Ya Tuhan pimpinlah kami semua Berkatilah kami semua di dalam tugas dan pekerjaan kami Pimpinlah Universitas Kristen Duta Wacana dengan segala keterbatasannya Tetapi juga dengan segala kekuatan yang sudah Tuhan berikan Kami ingin menjalankan pelayanan kami ini dengan baik Dan kami hanya ingin belajar untuk tunduk dan taat kepada Tuhan Di bawah berkat dan kasih sayang Tuhan Karena itu marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan Biarlah kiranya kasih karunia Allah Bapak Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus Menyertai kita sekalian Dari sekarang sampai selama-lamanya Amin Mari melanjutkan hidup Tak melukai hati kawan Tak berucap tutur yang semena Serta tetap berserah pada Bapak Kidung Jemaat 467 Bayatnya yang pertama hingga bayatnya yang ketiga Tuhanku bila hati kawanku Tuhanku bila hati kawanku Terluka oleh tingkah ujanku Dan kehendakku jadi bantumu Tuhanku bila hati kawanku 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 Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini telah selesai Selamat beraktifitas, sampai berjumpa di ibadah Senin selanjutnya Tuhan Yesus memberkati